Halo, habis, siapa sudah hadir semua, izin Pak masih dihubungi Pak, oh iya, ini pertemuan yang ketujuh ya. Sudah terlihat belum ini saya ya? Sudah terlihat Pak. Kostumnya hilang lagi saya. Terima kasih. 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 apa yang masuk dengan karakteristik ini, sifatnya daripada penelitian ilmiah atau penulisan ilmiah ini, sama sistematik. Berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai pola dan kaedah yang benar, dari yang mudah dan sederhana sampai yang kompleks. Nanti kalian juga akan merasakan nanti pada saat menulis tugas akhir nanti itu tentunya harus disatakan dengan suatu pola kaedah yang benar. Tentunya pola dan kaedah yang benar sudah diberi contoh nanti di susu panduan bagaimana menulis tugas akhir atau skripsi atau menulis dengan suatu penelitian. Dari yang mudah sampai yang kompleks. tentunya yang mudah tentang teorinya dan sebagainya sampai kompleks atau perumusannya dan sebagainya. Jadi sistematik perurutan. Jadi yang jelas teratur polanya. Kemudian yang kedua sepatutnya logis. Suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Pencarian kebenaran harus berlangsung menurut prosedur atau kaedah perbedaannya akal. Yaitu logika. Jadi artinya kalau emangnya logika artinya begini loh. Kalau emangnya RH dan suhunya tinggi itu bagaimana bisa menimbulkan hujan. Jadi jangan menggunakan dengan lamanya penyedetan matahari emangnya kan menggunakan lamanya penyedetan matahari terus gimana terus tiba-tiba dan kan itu tidak ada logisnya logikanya gitu. Logikanya dengan kalau tadi suhu dan RH sehingga tinggi kemudian terjadi penguapan sehingga RH-nya tinggi. Jadi peluang untuk menjadi hujan itu adalah besar. Itu maksudnya dengan logika. Jadi prosedur penelaran yang dipakai bisa tersebut induktif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai kasus individual atau prosedur sedangkan dedukatif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari penyataan yang bersifat. Jadi prosedur logika itu tadi seduktif itu adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari penyataan yang bersifat umum bersifat logis kemudian secara empirik artinya suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari fakta asbestoriati aspost teriori yaitu fakta dari kesan indera yang dilakukan atau melalui hasil coba-coba jadi biasanya empirik itu jadi gini kalau banyak kamu tahu metode jaringan tiruan itu termasuk juga satu karakteristik empirik di satu metode jadi disini dilihat yang dinimukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian landasan penelitian empirik ada tiga yaitu hal-hal empirik atau empiris selalu memiliki persamaan dan perbedaan ada penggolongan atau perbandingan satu sama hal-hal empirik selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu hal-hal empirik tidak bisa salah-salah betulan melainkan ada penyebabnya jadi biasanya percobaan-percobaan jadi kalau kita melakukan bukan suatu multiregresi dengan persamaan multiregresi kita akan ada y sama dengan ax1 bx1 bx2 plus cx3 itu harga x1 dan x2 dan x3 selalu dirubah-ubah dengan harga sekian gimana hasilnya y dan sebagainya itu maksudnya dengan empirik empirik berdasarkan hasil coba-coba dari suatu formula semuanya dan sini ada yang bertanya belum ada yang bertanya belum ya kira tidak terlalu nah ini kemudian replikatif jadi sifat dari karakteristik tadi ya replikatif artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan harus di uji kembali oleh penelitian lain jadi ada kan kalau kita melakukan satu penelitian namanya pengaruh pengaruh enso terhadap curah hujan di daerah jahapura ternyata kalau ada enso curah hujannya bisa menjadi sekitar perbulannya hanya 5 mm atau di bawah rata-rata kemudian itu bisa diuji kalau kita uji benar gak kita tinggal satu metode yang lain apakah benar pengaruh enso itu terhadap curah hujan di jahapura itu namanya benar hasil yang benar jadi ini contohnya di reflek suatu penelitian yang pernah dilakukan harus di uji kembali oleh penelitian dan harus memberikan hasil yang sama dilakukan dengan metode kriteria yang sama agar bersifat replikatif penyusunan diminisional proses ini menjadi langkah penting bagi seorang penelitian jadi anda akan melakukan uji ulang itu bisa hasilnya bisa sama bisa juga tidak kalau tidak berarti ada hal yang ada hal yang sebagai penyebabnya apa kira-kira jadi kalau kalian melihat suatu hasil penelitian itu tidak selalu kita harus yakin itu betul bisa aja suatu saat contohnya gini jadi seperti Newton Newton kemudian penelitian sebelumnya seperti dulu dikatakan seperti atom atom itu katanya dulu hanya terjadi daripada satu bagian terkecil daripada satu molekul tapi ternyata atom ada lagi bagian terkecil dari atom ada neutron proton dan itu itu berdasarkan dari perkembangan daripada suatu penelitian seberikutnya itu dengan replikatif kemudian apa yang maksud dengan unsur utama metode ilmiah unsur utama metode ilmiah adalah pengulangan empat tanggap berikut karakterisasi hipotesis penjelasan hipotesis penjelasan teoretis yang merupakan tugahan asal atas hasil pengamatan dan pengukuran prediksi dediksi logis dari hipotesis jadi tadi pengulangan penanggap karakterisasi hipotesis prediksi dan eksperimen itu nanti akan dibahas satu persatu apa itu maksud dengan karakterisasi atau pengamatan dan pengukuran hipotesis penjelasan teoretis merupakan tugahan asal jadi gini kalau hipotesis kan hasil penjelan kamu diperkirakan begini nanti kalau nilai A itu naik maka nilai B turun prediksi kalau prediksi adalah sebenarnya dediksi logis dari hipotesis prediksi jadi disamakan dan maksudnya hasil prediksi itu sesuai dengan hipotesis enggak kemudian eksperimen pengujian atas semua hal di atas eksperimen namanya di hasil coba-coba nanti akan dibahas secara betul saya kira hari ini sampai di sini ujian UTS nanti tidak kira hasil UTS itu bahannya kalau kita lihat ini hanya 2 sampai 7 bahannya jadi paling berapa berapa lah 1 berkaitan 2 sampai 7 Anda bertanya enggak masalah materi terkait tadi kan untuk penelitian semisal perkembangan zaman nantinya ada pemutahiran kan bisa dirubah ya Pak hasil dari penelitian nah kalau memang seperti itu apakah hukum hukum seperti hukum Newton itu juga bisa dirubah Pak katanya kan kalau hukum kan yang statusnya sudah hukum dan sudah konsensus internasional itu enggak bisa diubah mungkin itu sih Pak terima kasih jadi gini sebenarnya kan dulu belum ada peratur pantauan seperti itu di jamannya Newton dan jamannya Einstein dan sebagainya itu pada saat itu belum ada suatu konsensus kenapa diadakan suatu konsensus internasional tujuannya jangan sampai bukan jangan sampai jadi akhirnya kemudian dilakukan replikatif tadi ya jadi ada pembuktian-pembuktian apakah hukum Newton tapi ternyata seperti hukum Newton itu berlaku di fisika apa fisika klasik ketika berlaku di fisika modern di fisika modern tidak berlaku atau sebaliknya jadi itu sebenarnya sudah ada dilakukan replikatif antara di zaman yang dulu sampai sekarang kemudian diandikan konsensus secara internasional setujuannya supaya jangan setelah ditetapkan berdasarkan para ahli itu menetapkan bahwa hasil-hasil penemuan penelitian yang dulu sudah diadakan melakukan semacam replikatif ya jadi ya memang kalau mau diteruskan itu tidak ada ujungnya tapi saya kira seperti Einstein ya sama dengan M sekadrat ya kan sama dengan hukum gravitasi hukum 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 percepatan hukum apa aksi dari aksi itu semuanya sudah dilakukan replikatif oleh para ahli-ahli yang sekarang itu ya jadi kalau kira-kira tidak ini ya kalau tinggi kembali tidak tidak sesuai dengan apa yang dengan perkembangan jam saat ini ya akhirnya itu gugur ya kira-kira begitu jadi kenapa itu diadakan konsep internasional tentunya yang sudah dilakukan suatu replikatif suatu penelitian ulang ya jadi menguji penelitian seperti Einstein bener nggak sih E sama dengan M sekadrat Newton kenapa itu gugur F sama dengan M EG M1 M2 per R kadrat kira-kira begitu ya Ivan siapa terima kasih ya ada lagi yang lain belum ada belum ada info untuk kuliah mulai masuk kuliah ya izin Pak ada infonya semester depan sih Pak cuman kurang tahu juga apakah benar-benar semester depan akhirnya bulan Juni ya ya sekitar cuman mungkin kan nanti ada calon taruna baru Pak itu kalau misalkan udah apa ya memenuhi persyaratan tuh juga mungkin bisa apalagi yang panitia itu bisa masuk lebih awal ya soalnya kan gini yang kemarin ketua dandronnya siapa kamu Van ya yang terpilih siapa kemarin oh kalah Pak saya yang terpilih kelas geofisika Pak Ahmad Musa oh ya ya gak apa-apa lah itu kan ya itu kan artinya belajar menjadi calon pemimpin ya gak usah apa silhati ya siapa ya ya kira-kira gitu ya Muhammad Hafiz gimana Hafiz ya Pak izin Pak untuk primatologi tropis bagaimana Pak apakah langsung sambung atau bagaimana Pak ini lah jam 9.30 lah jam 9.30 atau jam 10 ya siapa ini kalau bulan puasa luar biasa saya mungkin dalam usia saya ini berat sekali ya tadi kemarin aja saya gak bisa bangun ya walaupun matanya merem terus waktu kuliah kemarin itu ya eh kemarin bukan kuliah kamu ya kuliah siap kuliah Pak Pak pada set pagi untuk komputasi klimatologi ya nanti saya berikan ini data ke ini aja lah ya jangan datang jadi nanti saya kasih materinya jadinya tidak terlalu sulit buat saya ya oke sekiranya kamu shoot aja ya Hafiz dan kemudian kami beritahu teman-teman yang tadi belum hadir materi dan apa namanya materi yang akan uji tes dan kau sudah kirim saya ke WA ya siap Pak oke makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo Hafiz siap Pak siap Pak nanti kalau klimatologi kamu biasa ya linknya bikin lagi terserah kamu ya nanti kamu kasih tau saya linknya dimana ya izin Pak untuk klimatologi tropis masih tetap di link yang sama Pak dikarenakan ini akun Google baru jadi dapat gratis unlimited Pak oh unlimited ya oke oke lah makasih siap Pak dikarenakan dikarenakan dikarenakan